Pada saat ini, masih di dalam istana kuil Sumona. Di sana terlihat Chen Yinger yang sedang berdebat dengan Chen Hongyu dan juga Sansui. Tepat pada saat itu, suara terdengar dari luar pintu. Kepala kuil, komandan kesatria dari kuil kesatria ingin bertemu denganmu. Meskipun Chen Hongyu merasa gelisah karena masalah Chen Yinger mendengar sebutan komandan kesatria, dia tidak berani untuk mengabaikannya. Panggil dia masuk. Chen Hongyu segera memesan. Di sampingnya, Chen Yinger tidak menangis lagi. Dengan tergesa-gesa, dia berkata, Kakek, komandan kesatria datang tepat waktu. Suruh saja dia untuk mengatur beberapa kesatria suci untuk mencarinya. Mendengar itu, Chen Hongyu menanggapi dengan serius. Yinger, tenanglah. Apakah menurutku Kakek tidak merasa khawatir? Tunggu di dalam bersama nenekmu. Aku akan menemui komandan kesatria. Di depannya, Chen Yinger menganggu. Beberapa saat kemudian, dengan langkah yang tenang, seorang kesatria berbadan tinggi yang mengenakan armor emas memasuki ruangan. Di sana, Chen Hongyu melihatnya dengan heran. Komandan kesatria ini mengenakan armor emas yang bahkan tidak melepaskan topengnya. Di satu sisi, ini membuatnya tidak bahagia. Salam kepala kuil. Aku komandan kesatria yang dikenal dengan nama kesatria emas ke-12. Maafkan aku, untuk beberapa alasan, aku tidak bisa melepaskan topengku. Ucap kesatria emas dengan suara yang tenang. Mendengar suaranya yang begitu mudah, itu cukup untuk mengejutkan Chen Hongyu. Tetapi belum sempat dia menjawab, Chen Yinger berlari keluar dari dalam. Dan segera bertanya kepada kesatria emas di depan. Kapten, apakah itu kamu? Melihatnya, kesatria emas itu juga sangat tersentuh. Yinger, kamu juga ada di sini. Sambil mengatakan itu, kesatria emas ini segera melepaskan topeng di wajahnya. Benar, kesatria ini adalah Long Hao Chen. Chen Yinger dan Long Hao Chen telah lama bersama selama bertahun-tahun. Karena alasan itu, begitu dia mendengar suaranya, dia segera mengenalinya. Kapten, kamu akhirnya datang. Mengatakan ini, dia segera melemparkan dirinya ke dalam pelukan Long Hao Chen sambil menangis. Sedangkan saat ini, Chen Hongyu tercengang melihatnya. Sansui juga keluar. Berdiri di samping Chen Hongyu, melihat Long Hao Chen dia juga terkejut. Lalu, dengan suara rendah, dia berbisik kepada Chen Hongyu di samping. Anak muda ini adalah Long Hao Chen. Tetapi, kenapa dia ada di sini? Dan dia bahkan sudah menjadi komandan kesatria. Chen Hongyu tentu saja tidak mengenal siapa Long Hao Chen. Tetapi namanya terdengar familiar. Kemudian, Sansui kembali berkata, Dia merupakan kapten pasukan pemburu iblis Chen Jinger. Juga orang yang menghancurkan pilar dewa iblis Pandrumalius. Mendengar itu, Chen Hongyu langsung menunjukkan reaksi. Jadi sebenarnya, anak muda di depannya merupakan orang nomor satu dalam sejarah kuil kesatria. Long Hao Chen sang putra cahaya. Melepaskan pelukan Long Hao Chen, Chen Jinger kemudian berkata, Kapten, kamu harus pergi menyelamatkannya. Mendengar itu, Long Hao Chen sedikit bingung. Dia ingin bertanya, tetapi dipotong oleh Sansui yang berdiri di dekatnya. Jinger, tidak bisakah kamu tenang sebentar? Komandan kesatria ini datang untuk bertemu dengan kakemu. Mendengar itu, Chen Jinger memandang Long Hao Chen dengan perasaan sedih. Kemudian, dia kembali berkata, Kalau begitu, aku akan berbicara denganmu nanti. Aku sangat membutuhkan bantuanmu. Melihat wajah imut Chen Jinger yang meneteskan air mata, Long Hao Chen juga merasa sedih. Ini merupakan pertama kalinya dia melihat Chen Jinger kehilangan kendali seperti itu. Di sisi lain, Chen Hongyu mulai berkata, Komandan kesatria maafkan Jinger yang tidak sopan. Apakah kamu baru saja dipromosikan pada gelar ini? Long Hao Chen secara alami memahami makna dari kata-katanya. Kemudian, dia segera menyerahkan surat kepadanya. Dan setelah membaca surat dari Long Hao Chen, Chen Hongyu segera menunjukkan tatapan minta maaf. Kemudian, dia kembali berkata, Aku mengerti maksud dari saudara Tianying. Kamu dapat tinggal di tempat kami tanpa masalah. Long Hao Chen lalu menjawab, Kepala kuil, kami tidak dapat tinggal lama di sini. Kami harus melanjutkan menuju kuil pendeta untuk menjemput rekanku yang lain. Di depannya, Chen Hongyu kembali berkata, Komandan kesatria, Aku khawatir, aku akan mengecewakanmu. Sekarang, aku tidak bisa membiarkan Chen Jinger kembali ke dalam pasukan pemburu iblis. Dia harus tetap ada di sini. Setelah kalimatnya selesai diucapkan, Long Hao Chen sangat terkejut. Hal yang sama juga terjadi pada Chen Jinger. Sejak Long Hao Chen keluar dari pengasingan dan bersatu kembali dengan rekan-rekannya satu demi satu, ini merupakan pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Chen Hongyu sebenarnya tidak mengizinkan Chen Jinger kembali ke dalam pasukannya. Chen Jinger ingin membalas, tetapi dihentikan oleh San Sui yang menggunakan energi spiritual untuk menutup kemampuannya berbicara. Dia hanya bisa khawatir tanpa daya saat melihat Long Hao Chen dan juga kakenya. Chen Hongyu lalu menjelaskan, Karena Komandan Kesatria mewakili kuil kesatria, aku tidak akan menyembunyikan masalah ini. Energi spiritual Jinger melebihi 90 dan dia adalah gadis suci spiritual dari kuil kami, serta bakat pertama yang berhasil bergabung dengan gaun suci spiritual. Jadi statusnya agak istimewa dan dia tidak lagi disebut sebagai pemburu iblis. Mendengar pernyataan dari Chen Hongyu, Long Hao Chen terdiam sesaat. Dia menoleh untuk melihat Chen Jinger. Meskipun dia dibatasi oleh neneknya, penampilannya yang cemas sudah memberitahu Long Hao Chen banyak hal. Kemudian Long Hao Chen berkata, Tuan Chen, bagaimana jika mendengarkan pendapat Jinger? Jika dia tidak mau bergabung dalam pasukanku, maka aku tidak akan memaksa. Tetapi tanpa dia, kita tidak bisa dianggap sebagai pasukan pemburu iblis yang lengkap. Di depan, Chen Hongyu dengan acu tak acu menjawab, Itu masalah sederhana. Ada banyak generasi muda dalam kuil kita. Kamu bisa memilih satu dari mereka. Mendengar itu, Long Hao Chen menatap Chen Jinger dengan tata pantat berdaya. Tetapi kemudian perubahan tajam dalam ekspresinya muncul. Kepala kuil, mohon pertimbangkan kembali. Sebagai kepala kuil, Anda tidak memiliki otoritas untuk mengganti anggota pengguruh iblis. Mendengar itu, Chen Hongyu menatap dengan dingin. Komandan ksatria, harap perhatikan statusmu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara kepadaku seperti itu. Sekarang, kamu bisa pergi. Mendengar kata-katanya, Long Hao Chen mengerutkan alisnya. Tidak, kepala kuil, kamu salah. Aku memenuhi syarat untuk berbicara kepadamu sebagai status yang setara. Selain identitasku sebagai komandan ksatria, aku juga memiliki pasukan pemburu iblis bergelar. Mendengar ini, Chen Hongyu menjadi kaget. Anak muda, perhatikan perilakumu. Berapa umurmu? Untuk alasan apa, pasukan pemburu iblismu memiliki gelar? Long Hao Chen secara alami mengacu pada gelar tertinggi milik pasukan pemburu iblis bergelar. Itu adalah kehormatan tertinggi untuk pasukan pemburu iblis. Seorang kapten dari pasukan pemburu iblis bergelar memiliki status yang tidak kalah dengan seorang kepala kuil. Long Hao Chen menjawab dengan acu tak acu. Kalau tidak salah, dan juga dewa iblis prosil. Mendengarnya, Chen Hongyu mengubah ekspresinya. Dan hal yang sama berlaku untuk Shang Tsui yang ada di dekatnya. Proses kelompok Long Hao Chen membunuh dewa iblis ular telah diceritakan oleh Chen Jinger. Tetapi, mereka tidak berharap Long Hao Chen benar-benar telah membunuh dua dewa iblis lainnya. Dan apa yang dikatakan Long Hao Chen memang benar. Menjadi anggota pasukan pemburu iblis bergelar adalah puncak kehormatan. Dan statusnya dapat melampaui kepala kuil. Bagaimanapun, kepala kuil adalah penguasa dan komandan. Atau dapat digambarkan sebagai orang yang memegang kendali. Tetapi, pembur iblis dari kelas bergelar adalah pahlawan sejati dari aliansi. Ekspresi Chen Hongyu saat ini melembut. Dan dia lalu bertanya, Lalu, gelar apa yang kamu miliki saat ini? Di depannya, Long Hao Chen menjawab dengan penuh kebanggaan. Pasukan kami memiliki gelar secerca harapan. Mendengar kata-kata ini, Chen Hongyu menunjukkan dirinya tersentuh secara emosional. Di sampingnya, Sansui juga memiliki ekspresi terkejut. Mereka berdua bisa merasakan ambisi luas yang dimiliki Long Hao Chen di balik nama ini. Di sisi lain, Chen Jinger akhirnya menjadi tenang. Dan kemudian, dia berlari mendekat ke arah Long Hao Chen. Kapten, apakah itu benar? Kami benar-benar berhak memiliki gelar kami sendiri. Mengatakan itu, dia meraih tangan Long Hao Chen dengan penuh semangat. Dia sangat menghargai pasukan pembur iblis miliknya bisa mendapatkan gelar. Kehormatan yang agung ini, bahkan membuat Chen Hongyu dan juga Sansui merasa cemburu. Di depannya, Long Hao Chen menunjukkan senyum tipis kepada Chen Jinger. Meskipun kekuatan kita masih jauh, kita pasti memiliki gelar kita sendiri. Di sana, Chen Jinger kembali berkata, Luar biasa, itu sangat luar biasa. Kapten, aku ingin kembali apapun yang terjadi. Mengatakan itu, Chen Jinger tiba-tiba menoleh. Menghadap Chen Hongyu dan kemudian melanjutkan, Kakek, kamu tidak bisa menghentikanku. Apakah kamu tahu, di bawah pimpinan kapten, kami mengalami pertempuran hidup dan mati bersama. Tetapi, dalam pasukan, aku tidak bisa diandalkan dan selalu menjadi beban bagi semua orang. Tetapi, mereka tidak pernah mengungkapkan ketidakpuasan. Mereka selalu menempatkanku dalam tempat ramang. Terutama kapten yang selalu berhadapan dengan musuh terkuat. Dan sekarang, aku akhirnya menjadi pemanggil sejati. Bagaimana aku bisa pergi dari pasukanku? Kakek, tidak ada yang bisa menghentikanku. Kecuali, kamu memenuhku. Pidato Chen Jinger sangat bersungguh-sungguh. Sekali lagi, air matanya keluar, tetapi kata-katanya sangatlah mantap. Melihat Long Hao Chen dan cucunya yang menangis, ekspresi Chen Hongyu berangsur-angsur tenang. Kemudian memberikan tampilan tegas ke arah Long Hao Chen. Komandan Ksatria, maafkan aku yang tidak sopang. Selamat, Anda telah mendapatkan gelar secerca harapan ini. Sebagai kepala kuil, aku sangat mengerti. Pentingnya Jinger sebagai pasukan pemburu iblis. Aku tahu, aku seharusnya tidak menghentikannya. Mencapai titik ini, Chen Hongyu menunjuk pada gaun suci spiritual yang dikenakan oleh Chen Jinger. Dari sini, Chen Hongyu menceritakan sejarah gaun suci ini tanpa menyembunyikan apapun. Pentingnya Chen Jinger bagi kuil Sumoner sama seperti Long Hao Chen bagi kuil Ksatria. Bisa dikatakan, fisik mereka sama sebagai dewa yang dipilih. Jadi, sebagai kepala kuil. Aku tidak bisa mengizinkannya kembali ke dalam pasukanmu. Aku harap kamu bisa mengerti. Setelah mendengar semuanya, Chen Jinger segera menarik tangan Long Hao Chen. Itu tidak akan berhasil. Kapten cepat bawa aku pergi. Tetapi Long Hao Chen tidak melakukannya. Itu karena dia bisa memahami perasaan Chen Hongyu saat ini. Bukankah kepala kuil ini sama seperti Long Tian Ying saat Long Hao Chen baru saja keluar dari pengasingan? Pada saat itu, Pada saat itu, mereka mempersulitnya karena alasan yang sama. Jinger, tenanglah sebentar. Mengatakan itu, Long Hao Chen menepuk Bau Chen Jinger untuk menenangkannya. Dan kemudian kembali berkata kepada Chen Hongyu. Kepala kuil, aku mengerti perasaanmu. Tetapi Jinger merupakan bagian dari pasukanku. Kami sangat membutuhkannya. Aku dapat menjamin, aku akan melindunginya dengan hidupku. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan musuh menyakitinya. Di depannya, Chen Hongyu menunjukkan ekspresi yang tenang. Apakah kamu merasa, kekuatanmu sudah cukup untuk mengatakan itu? Dengan tenang, Long Hao Chen kembali menjawab. Setidaknya pada level yang sama, aku yakin kami memiliki kemampuan bertahan hidup terbesar. Pada setiap anggota tim kami, memiliki peralatan setidaknya pada tingkat legendaris. Juga ada 4 alat tingkat tepik. Selain itu, aku sendiri memiliki 2 alat ilahi. 2 alat ilahi dan 4 peralatan tingkat tepik. Wajah Chen Hongyu nampak tercengang. Bagaimana mereka mendapatkannya? Selain itu, berapa umur pasukan mereka sekarang? Untuk sesaat, Chen Hongyu tidak tahu. Bagaimana dia harus membantah Long Hao Chen? Tetapi setelah itu, mata Chen Hongyu berkedip dan berkata dengan nada yang dalam. Baiklah, lakukan sesuka kalian. Tetapi kalian semua harus membuktikan kemampuan kalian kepadaku. Mendengarnya, Chen Nyinger menata posong. Dia tidak menyangka, kakeknya akan memberikan respon yang begitu menyenangkan. Lalu, bagaimana kita harus membuktikannya? Di depan, Chen Hongyu kembali menjawab. Selama pasukan kalian bisa mengalahkanku, aku akan mengakui kemampuan kalian. Dari sini, Chen Nyinger segera mengerti. Di permukaan, dia terlihat setuju. Tetapi sebenarnya, ingin mempersulit mereka dengan cara lain. Chen Hongyu merupakan salah satu veteran teratas dari aliansi. Dengan energi spiritual yang sudah mencapai 300 ribu unit. Di sana, Chen Hongyu kembali berkata kepada Chen Nyinger. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Jika aku membiarkanmu, kamu pasti akan segera pergi bersama mereka untuk menyelamatkan Yang Wenjo. Mendengar nama ini, Long Hao Chen sedikit kaget. Yang Wenjo bukan hanya tunangan Chen Nyinger. Tetapi juga cucu dari seorang kesatria ilahi Yang Yauhan. Nyinger, apa yang terjadi pada Yang Wenjo? Long Hao Chen bertanya pada Chen Nyinger dengan tergesa-gesa. Mendengar pertanyaannya, mata Chen Nyinger langsung memerah. Yang Wenjo, dia telah ditangkap oleh para iblis. Tidak jelas apakah dia masih hidup saat ini. Awalnya, pasukan pengur iblis Yang Wenjo dan juga Duan Yi memasuki wilayah iblis untuk bertempur di belakang musuh setelah dimulainya perang suci. Tetapi, mereka disergap oleh musuh Yang Wenjo dan Duan Yi ditangkap dengan luka yang parah. Dan satu-satunya yang hidup kembali adalah asasin dari pasukan Duan Yi yang membawa informasi tersebut. Setelah mendengarkan cerita Chen Nyinger, ekspresi Long Hao Chen tiba-tiba menjadi serius. Mengingat perlakuan baik dari Yang Yauhan terhadapnya, tanpa Chen Nyinger meminta, dia pasti akan pergi untuk mencarinya. Menarik napas dalam-dalam, Long Hao Chen menatap Chen Hongyu. Dengan serius, dia berkata, Senior, aku menerima pernyataanmu. Aku bersedia melawanmu dengan pasukanku. Tetapi di depan junior seperti kami, bisakah Anda tidak menggunakan peralatan? Mendengarnya, Chen Hongyu benar-benar terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Long Hao Chen masih akan menerima tantangan darinya. Baiklah, aku tidak akan menggunakan peralatan apapun. Aku akan membiarkanmu memilih waktu bertanding. Di sana, Long Hao Chen mengangguk sedikit. Kepala kuil, kami sudah lama tidak melihat Yinger. Tolong, biarkan kami berkumpul dengannya untuk sementara. Dengan tegas, Chen Hongyu menjawab, Itu tidak masalah. Tetapi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Long Hao Chen menjawab, Senior, tenanglah. Aku tidak akan melakukannya. Setelah itu, dia melakukan penghormatan kesatria kepada Chen Hongyu. Dan kemudian pergi bersama Chen Yinger. Untuk beberapa alasan, setelah Long Hao Chen tiba, Kecemasan dan ketidaknyamanan dalam diri Chen Yinger menghilang secara bertahap. Long Hao Chen kemudian membawanya ke tempat istirahat yang diatur oleh Kuil Sumoner. Untuk bersatu kembali dengan yang lain. Tentu saja, pertunjukan kasih sayang mengikuti. Terutama antara Chen Yinger dan juga Wang Yon Yan. Yang awalnya adalah teman yang baik. Melihat satu sama lain sekali lagi, Mereka menjerit kegirangan. Menyebabkan kegembiraan dari semua orang. Dan setelah kembali dalam ketenangan, Chen Yinger berbicara tentang masalah sebelumnya. Setelah mendengarnya, Semua orang setuju untuk melihat Long Hao Chen. Menunggu keputusannya. Di sana, Long Hao Chen lalu berkata, Semuanya kita harus menghadapi kepala Kuil Chen. Jika tidak, Dia tidak akan mengizinkan kita untuk membawa Chen Yinger. Hanyu, pergilah ke benteng selatan. Dan bawa si Masian kembali. Kita harus mengumpulkan semua kekuatan kita untuk pertempuran ini. Di samping, Hanyu segera menjawab. Baik, aku akan pergi. Setelah beberapa kata penjelasan dari Long Hao Chen, Hanyu yang menunggangi Raja Bintang segera berangkat menuju benteng selatan. Jarak dari Kuil Sumoner dengan Kuil Pendeta tidaklah jauh. Si Masian yang awalnya menjadi bagian dari kekuatan utama tim, Kultifasinya pasti telah berkembang pesat. Telah bertarung bersama sebagai pasukan, Mereka pasti akan kehilangan kekuatan besar tanpa Si Masian. Dan hal yang sama berlaku untuk semangat mereka. Setelah Hanyu pergi, Long Hao Chen kembali dan bertanya kepada Chen Yinger. Yinger, beritahu kami tentang kemampuanmu saat ini. Dan juga kemampuan kakemu dalam pertempuran. Di sana, Chen Yinger memandang Long Hao Chen dengan beberapa kekhawatiran. Kapten, apakah kita benar-benar memiliki kesempatan? Kakek benar-benar terlalu kuat. Aku sangat khawatir. Tetapi Long Hao Chen malah tertawa. Percaya dirilah. Kami sekarang sama sekali tidak lemah. Dan dengan melawan seseorang di tingkat yang lebih tinggi, Kita bisa berkembang. Aku percaya selama kita mengerahkan semua yang kita miliki Dan menunjukkan kekuatan yang cukup. Dia seharusnya tidak mempersulit kita untuk pergi. Mendengar ini, mata Chen Yinger berbinar. Kapten, kamu memang benar. Jika kita bisa menahan serangannya untuk beberapa waktu, Mungkin dia akan tenang. Di dekatnya, Lin Xin menunjukkan tawa yang tidak menyenangkan. Yinger, jangan khawatir. Aku akan memberitahumu. Kapten telah berhasil membunuh Dewa Iblis Krosil. Dan beberapa waktu yang lalu, Kami juga berhasil melawan Andet dengan energi spiritual di atas 200 ribu unit. Dalam situasi di mana kakemu tidak menggunakan peralatan apapun, Dia belum tentu berhasil mengalahkan kita. Namun, Chen Yinger tidak memperdulikannya. Dia kembali bertanya kepada Long Hao Chen. Kapten, apakah gelar komandan kesatria ini nyata? Namun, belum sempat Long Hao Chen menjawab, Di samping Wang Yon-Juan segera berkata, Tentu saja itu nyata. Dia secara resmi ditunjuk sebagai komandan kesatria. Aku pikir, kapten bisa menjadi kesatria suci dalam beberapa tahun. Mendengarnya, Long Hao Chen menunjukkan senyuman. Jangan terlalu berharap. Kepala Kuil Chen memiliki banyak pengalaman pertempuran. Dan akan lebih kuat dari semua musuh yang kita hadapi sebelumnya. Di sampingnya, Chen Yinger tiba-tiba melompat. Siapa bilang, ada aku di sana. Dia mengatakan ini dengan penuh percaya diri. Kamu, jangan bilang seorang pemanggil ini menjadi bisa diandalkan. Ucap Linsin berkata dengan kaget. Mendengar itu, Chen Yinger dengan tidak senang menjawab. Jangan meremehkanku. Jika ingin mencoba, datanglah dan bertarung denganku. Mengucapkan kata-kata seperti itu, Dia menunjukkan tinjunya ke Linsin. Itu membuat semua orang tertawa. Satu-satunya yang tidak tertawa adalah Long Hao Chen. Dengan anggukan, dia kemudian berkata. Jinger, apakah kamu bisa mencari lapangan pelatihan untuk bertarung dengan Linsin? Mendengar itu, Linsin segera merespon. Kapten, bagaimana jika nanti aku mengubah Maido menjadi daging panggang? Dia tertawa dengan sangat nakal. Di sana Long Hao Chen menatapnya dan kembali berkata. Linsin, kamu jangan terlalu percaya diri. Setelah dua tahun, kultifasimu telah tumbuh. Jadi bagaimana mungkin Jinger juga tidak membuat kemajuan? Di depannya, Chen Jinger menunjukkan tatapan yang cukup jahat menatap Linsin. Linsin, aku akan mencari tempat latihan. Sebentar lagi, wanita ini akan menunjukkan kepadamu apa itu penindasan yang mengerikan. Di depan, Linsin menjawab dengan suara senang. Betapa menakutkan. Jinger, aku lupa memberitahumu. Sekarang aku sudah mempelajari sihir penyerangan. Chen Jinger terkejut setelah mendengarnya. Sejak berada di dalam pasukan, Linsin dikenal sebagai penyihir yang tidak bisa menyerang. Dan sekarang sepertinya sudah berbeda. Dengan status Chen Jinger dalam kuil summoner, menemukan tempat latihan tidak bisa menjadi masalah. Dia memimpin semua orang langsung ke lapangan pelatihan yang luas. Di bawah pengawasan kelompok Longhochen, Chen Jinger dan Linsin memasuki tempat latihan.